Hai semua, berikut ini cara membagi layar atau split screen di HP Oppo A96 Oke teman-teman langsung saja kita masuk ke tutorialnya Nah langkah yang pertama, teman-teman bisa masuk di bagian setelan atau di bagian pengaturan Kemudian teman-teman silahkan scroll ke bawah, nah disini ada namanya alat praktis, teman-teman silahkan klik Kemudian disitu juga ada layar belah, nah teman-teman klik saja di bagian layar belah Nah disini ada beberapa cara ya teman-teman ya, nah apabila belum diaktifkan silahkan diaktifkan terlebih dahulu Nah disini kita masuk ke cara yang pertama ya teman-teman ya, nah cara yang pertama yaitu dengan cara geser 3 jari ke atas seperti ini Nah maka layarnya akan terbagi menjadi 2 ya teman-teman ya, nah layarnya sudah terbagi dengan cara menggeser 3 jari kita ke atas Nah kemudian setelah terbagi menjadi ini, seperti ini teman-teman silahkan pilih saja aplikasi mana yang ingin teman-teman buka Nah saya contohkan disini google playstore ya teman-teman ya, kemudian disini teman-teman bisa klik di bagian tengah ini yang seperti icon strip Nah disini teman-teman bisa mengganti posisinya ya teman-teman ya, yang atas ke bawah, yang bawah ke atas, nah teman-teman bisa atur Kemudian teman-teman bisa juga dengan cara klik di bagian strip Bisa juga klik act atau close ya teman-teman ya Oke kemudian kita masuk ke cara yang kedua Nah cara yang kedua teman-teman silahkan klik tahan lama di bagian yang ini Di bagian pojok kiri bawah Klik tahan lama, nah maka akan terbagi seperti ini Kemudian kita buka aplikasi lainnya Nah ini atur posisinya teman-teman bisa atur sesuaikan dengan yang tadi ya teman-teman ya Caranya lebih kurang sama Nah kemudian kita masuk ke cara yang ketiga Nah cara yang ketiga teman-teman silahkan klik di bagian yang ini Kemudian teman-teman lihat di pojok kanan atasnya ada icon dua titik Teman-teman silahkan klik, kemudian klik layar belah Nah maka layarnya akan terbagi Nah kemudian kita masuk lagi ke cara yang terakhir Nah disini menggunakan smart funnel ya teman-teman ya Nah apabila belum aktif silahkan diaktifkan terlebih dahulu Oke disini saya aktifkan terlebih dahulu Nah kemudian kita tinggal keluar setelah diaktifkan kemudian masuk lagi di layar belah Nah disini kita masuk di bagian terakhir Dengan cara klik di bagian pojok kanan ya Ditarik aja di bagian smart panelnya Kemudian silahkan keluarkan aplikasi yang ingin di split Nah maka tampilannya akan seperti ini Oke teman-teman sekian saja informasi kali ini Semoga bisa bermanfaat Dan sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya